Halo Cez, kembali kita akan membahas dua legend catur dunia pada masanya kawan-kawan Dia adalah Victor Kochnoi saat menghadapi Anatoli Karpov pada tahun 1974 Hanya dalam 19 langkah Ini adalah kekalahan terburuk dari Anatoli Karpov Seperti apakah langkah-langkahnya? Yuk simak video berikut ini Kochnoi memegang putih memulai dengan pion menteri Kemudian Karpov menjawab dengan kuda F6 Disini kuda F3 Ini variasi dua kuda kawan-kawan Selanjutnya hitam pion E6 Dan pion G3 Memang sangat jarang ya kita melihat pembukaan seperti ini Oke, hitam disini pion B6 Dan putih Fiancito Hitam Fiancito Selanjutnya pion C4 Hitam Gajah E7 Dan kuda C3 Ya, dalam opening kawan-kawan kita dianjurkan untuk segera melakukan pengembangan Memang terserah pengembangannya bagaimana kawan-kawan Intinya pengembangan dan mengamankan raja Disini hitam brokade Dan putih belum brokade Dia menggerakkan menteri ke C2 Seharusnya Nah, kalau saya sih langsung berpada kawan-kawan Hitam disini mendorong pion C5 Tapi pion D5 Hitam menukar pion Dan dia tidak mau akan kembali Karena akan rugi kawan-kawan Dia membuka tekanan gajah Fiancito nya dengan kuda G5 Sambil mengecar pion H7 Jika hitam melangkah error dengan memindahkan kuda Jelas kelas Anatoly Karpov tidak mungkin kawan-kawan Pada posisi ini kuda ke C6 Karena tidak mungkin pion makan pion ya Karena dipin Kemudian kuda makan pion Nah Ini kalau sampai melangkah error kuda makan kuda Maka akan skagmat kawan-kawan dengan menteri Sehingga pada posisi ini hitam memajukan pion G6 Kemudian menteri D2 Hitam kuda makan kuda Lalu gajah makan kuda Nah Saya rasa disini memainkan gajah ke F6 ya Untuk melakukan pertahanan di pertahanan nya sendiri Ini menjadi opsi untuk dipilih Tapi sayangnya Anatoly Karpov disini Entah apa yang dia pikirkan Dia memainkan penting B8 Saya kurang paham tujuannya kawan-kawan Mungkin dia ingin menjaga gajahnya Namun sekelas GM Masa mainnya seperti ini Oke lah Pada posisi ini silahkan pause videonya Dan jika kalian menjadi Anatoly Karpov Apa yang akan kalian mainkan di posisi ini Congratulation bagi kalian yang menemukan kuda makan pion Ancaman pada benteng Dan kalau raja makan kuda tentu sangat buruk ya Sekak mat akan terjadi hanya dalam beberapa langkah saja ke depan So guys di posisi ini Nah di posisi ini Hitam tidak memainkan itu Seharusnya dia mengorbankan benteng kawan-kawan dengan mengadu gajah Karena tekanan pin gajah dari putih ini sangat bahaya kawan-kawan Tapi kembali Anatoly Karpov melakukan kesalahan dengan benteng E8 Maka menteri langsung meluncur ke H6 Menambah tekanan Dan disini Kuda E5 Melindungi pion yang ada di G6 Tapi kuda G5 Ya Ancaman sekak kawan-kawan Dan di posisi ini Mau tidak mau Harus Gajah makan kuda Tapi setelah gajah makan Kalau disini menteri menghindar Maka gajah akan ke F6 Ancaman sekak mat Tidak akan terbendung lagi Anatoly Karpov dengan langkah terpaksa Menteri makan gajah Dan setelah menteri makan Gajah makan gajah kawan-kawan Kalau kita tidak cermat semisal pion makan gajah Maka ini juga blunder kawan-kawan Karena kuda F3 Royal Fog Pion tidak bisa makan kuda Karena dipin Sehingga Victor Kucinoy disini Rokade Lalu gajah makan pion Tapi setelah pion F4 Tepat pada posisi ini Anatoly Karpov akhirnya menyerah Ya kalau dilanjutkan Meskipun Ada dalam beberapa langkah kawan-kawan Namun ini Sudah pasti kalah ke depannya Ya semisal dilanjut Misal kuda berpindah Tinggal pion F5 Benteng mengepin pion Dan di posisi seperti ini Sudah Ya saya rasa Tidak mungkin untuk menang bagi hitam ya Kalau kalian penasaran Silahkan di analisa kawan-kawan Seperti ini sangat sulit ya Oke Cez Mungkin sekian video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Sampai jumpa di video selanjutnya